Intro 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 Hey, welcome back to The Komen Lebih tepatnya The Komen News Kali ini di The Komen akan ada sebuah segmen baru dan Bung Danang Bung Danang Halo Oh lelah Lelah banget sih Pak itu pak dan Bung Danang Iya beset Bung Danang lu respon dong Bung Danang Ya gitu Wah Baiklah kali ini The Komen akan ada sebuah segmen baru dan Bung Danang Wah Respon Woi bos Kita sudah kedatangan seorang yang baru saja bergabung dengan kita sebelah sana Halo Nona Yuki selamat sore Nona Yuki Ya halo selamat sore saya Yuki Saya reporter disini saya ingin memberitakan tentang berita terbaru dan terupdate dan terhangat pastinya Wah Wah Yuki udah gak main bus lagi ya Bukan Itu beda itu laki Yuki nya Yuki bagaimana dengan kabar bibi ilung Eh tapi kita berdua gak ada apa-apa nih Kita mau maaf nih Kita mau maaf nih kan Tapi nanti-nanti kita akan memberikan komeda nanti Tapi kita juga akan mengundang seorang wanita cantik untuk hadir ke tengah-tengah kita Halo Nona Yuki Halo Nona Yuki Kali ini apa yang mau dibahas silahkan Yuki Jadi di six on the list kali ini ada enam orang yang melakukan kesalahan yang sebenernya gak Jangan dilakukan gitu loh tetep aja dilakukan Nih peringkat yang ke enam ya Ada seorang netizen yang dicurigai berasal dari negeri Tiongkok ya dari China ya Jadi sebenernya dia ini tuh sotoy Terus pede Terus sotau Sotau tuh sotoy ya Jadi dia sotoy Sotoy Pede Dalam hatinya ada keraguan Dan yang nomor terakhir yang penting nih ya Apa? Selawai Eh ini kalo dipikir-pikir ya di hari kedua ini ya guys Kan co-host kita tuh pertama Firza Yang kedua Yuki loh Karena Firza sibuk Kita hadirkan gebetannya Oh Ada cerita Ada cerita Ada cerita Emang dulu Firza ngegebet Yuki Ini acara dokumen apa acara gosip sih Gosip sih Entertainment news ini ya Eh jadi pokoknya ya Dia tuh kan sotoy Pokoknya pede banget ya Kalo yang dia lakuin itu bener Padahal salah Silahkan diliat Aduh 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 Astagfirullahaladzim Aduh 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 itu kalau kepalanya di warna kuning jadi kayak papoy tapi kalau kan dia bisa nyetir bisa naik mobil apa bisa di motor kamu pernah melanggar laluin jualitas tidak jujur pernah masuk busway nggak jalur busway nggak pernah bagus aku pernah ngapain naik busway masuk jalur busway nggak apa-apa aman ya ini naik mobil lain kendaraan lain bapak pernah melanggar peraturan peraturan yang dibuat di rumah tapi kita lanjutin aja di peringkat kedua silahkan Yuki nah kita udah tahu kalau mencuri itu memang perbuatannya nggak boleh ya untuk dilakukan kalau netizen yang satu ini udah tahu nggak boleh mencuri tapi kok nggak perlu ya mana yang mencuri ini naik motor ya pemakaian di mana aja Hai Aduh 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 ojeng ennes Kenapa suruh perempuannya yang nyergut, kenapa gak laki-lakinya malah megangin batang deng sih. Oh itu perempuan juga. Oh biar seru Pak, jaman-jamanannya. Oh penumpang kali. Apa? Ya cewek tadi penumpangnya motor. Enggak, itu dia petugas. Itu perasaan gimana? Terusaha. Maaf ya. Saya kira wesin. Nah Nayuki pernah melakukan aksi-aksi melawan kejahatan gak? Kejahatan, aku pernah. Ngapain? Nyuri. Hah? Nyuri. Nyuri gimana? Nyuri hatinya dia. Wow. Pernah. Kalau hatinya dicuri? Iya. Kalau barang curiannya nyakitin kamu ya? Abis aku udah curi, eh ternyata itu adalah senjata makan Tuhan. Abis itu benar-benar jadi aku sendiri juga. Curhat enak nih. Makan mie ayam baso enak nih. Curhat nih. Bapak nyari apa, Pak? Ini saya lagi mencuri. Mencari tuh. Iya, mencari. Aduh, kurang lucu. Maaf ya, Nana Yuki. Maaf ya, Nana Aludia. Iya, Bapak kurang lucu. Beneran untuk Aludia, kita berikan komedi terhebat abad ini. Komedia, komedia ala The Man. Nana, apa ada tebak-tebak-tebak buat kamu? Kamu mau denger gak? Mau dong. Mau denger? Olahraga apa yang paling berat di dunia ini? Aduh. Aduh, standar banget. Gila. Lari, Pak. Buat aku sih, olahraga gak ada yang berat. Yang berat cuma ngelupain kamu aja. Akan belum jadi Ian, maksudnya. Eh, emang harus jadi Ian. Iya dong. Oh gitu, dalamnya gitu. Kamu tahu gak olahraganya apa? Apa tuh? Catur. Kenapa? Tahu gak kenapa? Kenapa? Karena benteng sama kudanya diangkat-angkat pake tangan. Oke, baiklah. Drum roll, please. Sekarang kita masuk ke peringkat satu. Silahkan, Anak Yuki. Silahkan. Mungkin karena kepolosan-sang anak kecil ini, jadi anak kecil ini tidak tahu apa yang dia lakukan ini sebetulnya salah. Tapi memangnya apa yang dia lakukan? Kenapa dia marah-marah? Iya, kenapa jadi marah ya? Yuk, silahkan. Dilihat. Berita terakhirnya, Anak Yuki. Luar biasa. Baiklah. Sekian fix on the list kali ini dengan tema 6 orang yang udah tahu salah masih aja dilakuin. Kita ketemu di segmen selanjutnya, The Comment.